Hai semua kembali lagi di media Indokanthusias sekarang lagi di markasnya cerot dari Mas Ferry ya sekarang kita mau belas ini nih salah satu mobilnya yang tuh yaitu Panther tahun berapa Mas? 2011 itu mobilnya tuh emang tahun pertama ya apa second? dari pertama, jadi pertama kali lu keluar di 2011 kita yang mau beli baru terus mulai didandanin nyicil awalnya emang modif modif ya Mas? atau harian doang? sebenarnya lebih ke arah modif buat kepentingan harian karena mobilnya kan dipakai buat day use kan kadang ngangkat barang apa semua segala macem itu depan aja Mas Ambil ya? dari depan dulu deh, dari eksteriornya? depan itu maksudnya tampak depan ya? iya tampak depan ya bember masih standar, cuman di wrapping aja pake hitam dove, terus aslinya warna hitam talik seperti ini? aslinya cat asli sih sebenernya udah kita repeat jadi nambahin sedikit, jadi nambahin sedikit siralik dari cetasinya, terus kalo misalnya si lampu, lampu diubah jadi, berubah jadi Pro G namanya Pro G, pake ukuran 3 inch, terus kalo grillnya mungkin saat ini jadi satu-satunya grill panther yang agak beda karena grillnya itu dapetnya dari temen-temen di Filipin, jadi itu grill panther sportivo versinya versinya Filipin, itu lampunya bikin dimana ya Mas? kalo lampu, aku custom di beberapa tempat, tapi terakhir kali ngerapihinnya itu di daerah Bekasi sama bengkel auto retrieve terus kalo dulu kan ceritanya, cerita-cerita pengen punya aero buckwing tuh, cuman kan si aero buckwing kan sekarang gak produksi lagi, lebih sering banyak kan deflekta jadi itu nge-custom bikin aero buckwing, terus si cup mesinnya ngebikin spesial true cast carbon look dari 3M Indonesia kalo lanjut ke bagian samping nih, kan feleknya kan belang tuh Mas sekarang, itu aslinya tuh warna apa sih Mas? sebelk itu, sebelk apa itu Mas? sebelk itu sebenarnya, pakenya, pelek bekasnya opel blazer, yang kaleng, cuman kalo pake yang aslinya opel blazer tuh gak bisa masuk ke penter karena offsetnya terlalu plus, jadi itu dibikin reverse offset, nge-custom reverse offset, sekarang lagi ngerapihin catnya aja sih mungkin kepengennya warna gun metal gitu kan ya, untuk gun-gun nanti deh kalo ban nya pake apa Mas? kalo ban sekarang pake AT, pake Safero G-Tradial berarti konsepnya tuh emang mau off-road ya Mas? atau gimana? sebenernya kalo aku sendiri sih sebenernya gak demen off-road sih kayaknya sayang kalo misalnya kolong kotor gitu ya agak funky ya Mas? cuman at least mobilnya kalo mau dipake kemana aja udah siap berangkat makanya ban nya juga milihnya AT, kan kalo misalnya AT mau dipake on-road atau off-road kan? bisa turing basicnya memang bawaannya segitu cuman aku hanya ngerapihin pairnya itu kita roll ulang yang belakang pairnya di roll ulang terus nge-custom pan heart root di bagian belakang terus shock breakernya ngeganti pake Fomoko depan belakang oh shocknya? iya berarti tuh jadi lebih tinggi apal lebih turun tuh jadi? jadi sedikit lebih tinggi dari bawaannya grand touring grand touring iya kalo lanjut ke bagian belakang tuh udah dipenanya Mas? kalo bagian belakang sih gak ada cuman cuman nambahin toing bar gitu aja terus kalo bawaannya kan kalo grand touring memang ee bannya itu kan ah udah gendong ya jadi udah konde udah ada konde udah ada konde terus aslinya bawaannya dia memang udah ada wing di belakangnya terus nambahin kamera mundur yang rada ngumpet kalo di interior nih udah dibawa apa aja Mas? kalo interior dari bawaan aslinya aku udah nge-retrim ulang jadi bahannya sekarang udah ubah pake bahan microfiber kalo bawaan aslinya kan yang sebelumnya udah kulit kalo si touring bawaannya udah kulit tapi karena udah lama kita retrim ulang jadi sekarang pake bahan microfiber tadinya kan kalo bawaan standarnya kan warnanya agak krem gitu ya kalo sekarang udah kita ubah jadi full hitam terus yang lain kalo di interior itu oh di audio setir aku pake OMP terus ada quick release jadi kalo misalnya parkir setirnya aku bisa cobetin terus audio audio aku main kalo kebanyakan orang biasanya main audio mainnya aktif kalo aku semuanya pake full pasif pasif itu apa tuh? jadi kan kalo misalnya biasa kalo misalnya orang main audio aktif kan ada processor ya ada processor nanti di setup ulang gitu nah kalo misalnya full pasif beneran ngandalin pasif crossover buat di speaker dan lain-lain jadi perangkatnya jadi jauh lebih sederhana head unit standarnya sih tetep dipake cuman nambahin opsi bluetooth karena bawaannya belum ada bluetooth ngambahin opsi bluetooth speakernya upgrade jadi 3-way yang twitternya pake cap mid-bass sama mid-readnya pake ADS lebih seneng pake speaker yang lama-lama ya karena kecenderungannya karakternya kalo menurut aku agak lebih warm aja sih itu lebih ke vokal apa kemana lah? dia jadi enaknya kalo misalnya pasif karena cenderungannya lebih lebih natural ya lebih natural jadi kalo mau di set buat lagu apa aja sih masih cukup oke jadi enggak kayak pilihan oh ini settingannya spesialis buat SQ doang ini buat kalo gendarin lagu ini kayaknya mesti ubah settingan jadi kalian tuh lebih ke netral ya mas? iya karena ekolizernya disettingnya juga flat kalo power head unit aku pake power lama juga masih pake IC jengkol gitu itu pake power helix jadi jadi si power helixnya nge handle 4 channel nge handle buat kepentingan si speaker semuanya nanti kalo processor gak pake ya mas? iya gak sama sekali cuman gak sama sekali edit doang audio eh speaker sama jadi hitungannya dari power crossover pasif terus langsung ke si speaker speakernya kalo yang di dasper itu gak ada ya? ada 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 kan pasang ada yang di pillar kan? oh iya ada yang di pillar si twitternya pake cave oke tipe grand touring tuh tipe paling tinggi ya pak kalo mau sama? iya kalo misalnya di penter grand touring pas pada saat tahun 2011 itu jadi tipe yang paling tertingginya jadi tipe yang paling tertingginya itu kan peralanya tuh pas saya ke dalam tuh ada waktu di setirah tuh ada apa sih mas di bawahnya tuh? boost meter boost meter oh putih mesinnya udah ganti dong mesinnya? gak mesin masih mesin masih standar bawaannya cuman kita hanya custom di boss palm nge hybrid di turbo terus sedikit bikin nge blueprint ulang lah si mesinnya jadi boost meter tuh buat apa-apa mas sebenernya? ngukurin nge boostnya si turbo jadi biar kalo misalnya pas kita lagi nge gas nge boostnya gak terlalu berlebihan kalo misalnya dibawa jalan jauh jadi nge jagain biar dia gak sampe kejadian glowing gitu aja nge boostnya soalnya lumayan walaupun masih pake turbo bawaan standarnya Panther yang average standarnya itu paling ketemunya cuma 0,7 bar kalo misalnya sekarang setelah di hybrid turbo nya bisa nge boost di kisaran 1,5 bar filter udara upgrade pake Canon Apollo pasang downpipe custom buat turbo pasang downpipe custom sama boss pom sih nge oprek boss pom nya udah oprek tapi masih enak ya buat ke harian enak ya? targetnya memang bisa buat daily use karena kan kepengennya hanya nguber torsi bawah aja sih sebenernya nguber torsi bawah biar lebih 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 bagus lah torsi awalannya gitu itu mas ngerawat kayak gini emang itu mudah apa gimana sih mas? mudah apa susahnya mas? ke Panther gitu? dulu sebelumnya main mobil bensin terus sekarang udah berubah ke diesel jadi Panther ini mobil diesel pertama ya mas? enak enggak juga sih sebelumnya udah sempet ada masih ada Fortuner juga terus sebelum ini ada ada Panther LN juga dipake gitu enak ya kalo ngerawat mobil diesel kita kan gak ada cerita ganti busi tuh jadi kalo misalnya bicara tune up hanya mungkin sesekali mungkin per 20 ribu kilo mungkin nge purging terus ganti filter oli sama filter solar berbarengan sama sekalian ganti oli aja jadi maintenance nya cuma gitu-gitu aja kalo bengkel tuh mas ada bengkel langganan gitu mas? kalo bengkel kalo ngerjain kaki-kaki aku ada dua tempat satu di Bogor satu di Jakarta di deket Pondok Bambu sini terus kalo misalnya ee engine aku ngerjain di daerah Swadharma namanya Pancatunggal Motor ee untuk main mobil mas? cuma main mobil Panther aja berarti mas? ee yang paling sering di operakin sih si Panther sih ee kalo yang lain sih jaring-jaring di operakin paling ngebantuin temen-temen aja iya kenapa milih ini sih mas? Panther padahal kan dia kan udah tua ya Godi yang udah tua gitu dari tahun berapa kan belum pernah ganti model gitu tapi misal aku mobilnya karena mungkin selama ini kan dianggapnya kalo misalnya mobil Panther itu kan cuman mobil kayak yang buat ngantar-ngantar duit lah mobil dinas lah gitu jadi kayaknya kan gak terlalu rame yang modif iya jadi kalo misalnya kita modifin ternyata nyaman terus kalo mau diajak lembut juga bisa gitu kan iya satu-satunya kayaknya sekarang operaknya Panther apalagi ee dengan kondisi sekarang pake diesel dan solar biasa kalo di Panther mah terima aja jadi kalo mau pake solar yang cuman harga 5150 pake Panther tenaganya tetep enak irit lagi kan pilihannya Panther next sih kayaknya lebih ke arah ngerapiin mesin ya jadi sekarang sih kebetulan settingannya udah dapet loh suaranya adem ee tarikannya enak torsi bawahannya udah lumayan dapet ngebusnya juga udah enak ee dan hawa mesin juga kalo misalnya dipake jalan jauh juga gak terlalu panas cuman target berikutnya kepengen suara ini jadi agak lebih senyap aja ke kabin tapi mungkin bukan bermain sama peredam di kabin karena sekarang udah masing peredam juga di kabin ee cuman nanti sedikit ngebikin ee custom peredam buat di bagian bawahnya ya ee kalo di diesel tuh mungkin nanti aku pengen ngebikin custom di deket nozzle jadi di deket nozzle nanti ada penutup kayak sejenis bahan karet gitu yang buat ngebantuin ngerdam suara di nozzle dan suara yang dari clapnya jadi pengen kita redam di bagian engine kalo mobilnya ini pernah di blain door gak sih mas? blain door gitu? belum pernah tapi dibanding orinya bauannya jauh 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 banget jauh banget kalo dulu gak bisa nembus standar pabrikannya kan iya karena standar pabrikannya kan ada limitnya ya? apa gimana? gak ada limit sih karena mobilnya standar kan maksudnya bukan mobil yang berecu kan cuman kan dulu memang gak nyampe ke standar pabrik kan standar pabrik kan ngikutin yang batas terakhir speedometer tuh iya hehehe jadi sekarang kalo misalnya nguberin mau nguber ke standar pabrik ya insyaallah dapet lah waktu itu udah pernah tuh dong udah pernah lewat udah pernah nyenggol udah pernah nyenggol udah pernah nyenggol oh iya ini mobil udah pengen jauh kemana sih mas? pengen jauh? pernah touring gak sih? bali kalau arah Sumatera mungkin pengen jauh paling embang paling embang ya tapi emang gak ada masalah sama mobil jangan normal aja normal aja gak ada trouble apa-apa emang biasanya kalo touring tuh mobilnya disini pintu kan mas di cek dulu kan apa ya biasa ya ya kita ngecek ngecekin gitu pokoknya kalo pas sebelum jalan jauh ya biasa ngecisain semua standar gitu kan rem ban ee oli ee radiator sama AC kayaknya kalo bisa airis kan kalo bisa AC itu panas banget ya tapi naopot naopot itu jadi downpipe custom downpipe custom karena kan bawaannya kalo misalnya si panther 2011 itu kan dia udah euro 2 jadi ada katali converternya katali converternya copot dibikin downpipe terus ngecustom kanapotnya dari depan ke belakang itu di tempatnya Abah Firman namanya oh iya Abah Firman di Bogor ee kalo ee tabung bawaannya udah copot jadi kabun tepung bawaan dicopot sekarang udah pasang tabung bentukannya kaleng gitu jadi kayak kaleng kongguan gitu kotak gitu kotak gitu cuman di dalemannya bentukannya kayak spinner gitu lah itu terus sebelum di bagian depannya ee straight pipe ee naik ke belakang ada nambahin ee tail pipe basicnya dari burla tapi di tweak ulang sama si Abah Firman ya di tweak ulang sama si Abah Firman nya itu jadi nambahin nambahin beberapa titik J-pipe gitu mungkin kalo orang-orang bilang sama kayak drone killer gitu ya yang buat membantu ngeredemin suara gitu ya tapi kalo misalnya ini karena si ditempatin sama si Abah Firman di posisi tertentu gitu ya total itu J-pipe nya kalo aku gak salah inget ada satu dua tiga empat kalo gak salah total J-pipe nya terpasang dan perubahan juga cukup signifikan dan suaranya juga menurut aku sih enak sih gak lebay apalagi ee suaranya si turbo swing nya itu kedengeran itu di ending belakang jadi ada blow off ya? gak ada blow off di akun misalnya ini cuman suara si swing turbo nya pas pada saat dia udah mulai spoil suaranya itu kedenggeran di di belakang mobil jadi kayak berasa mobil VNT gitu berarti ini lebih ngebull dong mas banding orinya mas? gak ngebull sama sekali set up ulang si bos pong dan turbo di tempatnya mas dudo dan padi itu di daerah saudara mas itu itu sih cukup lumayan berpengaruh signifikan buat tarik-tarikannya si painter terus saya mau nanya mas itu yang cerun detail itu apa sih mas? cerun detailing itu obat detailing atau cuci mobil atau apa? jadi kita kan kebetulan punya usaha jasa detailing nih jasa detailing nya udah ada dari tahun 2008-an terus seiring waktu ngeliatin orang-orang udah mulai banyak yang mendiy kita mulai bikin produk sendiri jadi kenapa di brandingnya cerot jadi dulu itu ceritanya ngebikin produk tuh yang pertama kali gimana caranya tuh kalau misalnya orang pakai tuh gampang kan jaman dulu mungkin kalau misalnya ngerasain kalau kita mau mengkilapin mobil nge-wax itu kan mesti susah ya terus nanti jadinya harus berubah kayak lapisan dilin dulu terus baru diolesin gitu kan nah waktu itu mikirnya kayaknya paling gampang nih kalau wujudnya tuh dalam wujud cairan gitu kayak cairan dibotol terus diseprotin makanya jadinya dicerotin gitu lah tapi variannya sekarang belum nambah sih jadi biasanya tuh emang ngeruko doang gak? emang ngetupah detailing gak sih? biasanya? eee dari dulu memang layanan polisi kita homeservice jadi sebelum itu kita sih gak gak punya tempat sendiri sih sampai sekitar tahun 2000 2017 lah ya 2017 garasi rumah di jadinya tempat detailing tapi kita tetep masih ngelayanin homeservice sama beberapa TPM juga jadi rekanannya kita jadi kayak di BW, Suzu, Pusho biasa kita ikutan ngerjain di TPM kalau produknya tuh ada apa aja mas? yang mas buat sekarang? kalau untuk produk DI-nya kita punya wax terus pembersih jamur bodi pembersih jamur kaca pembersih asfal smirban pembersih interior dan pembersih ruang mesin itu yang buat orang-orang pengen DI-nya semuanya tuh tinggal cerot dong yang ngelayanin homeservice itu biasanya mas kena berapa sih mas? daftar gaya gitu variatif sih variatif cuman kalau misalnya nih kalau memang ada yang minat mungkin nanti dibikin kayak skema read khusus aja nih buat temen-temen indokar entusias jadi kalau misalnya nge-tag ke cerot misalnya di instagramnya cerot-cerot detailing terus nge-screenshoot bahwa sudah subscribe dan follow indokar entusias dan sudah komen gitu kan nanti nanti kita bikinin rate khusus lah buat temen-temen buat temen-temen yang nontonin indokar oke sekian dari saya saya brilliant undur pamit dengan mas Ferry jangan lupa subscribe like komen dan akan nonton loncengnya jangan lupa juga follow ya IG kita di indokastusias dan cerot.detailing oke cerot.detailing guys sekian dari kita good luck semuanya terima kasih kriya mink kriya mink 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 Terima kasih telah menonton!